oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel seribu kali ini saya akan merakit atau merangkai baterai bekas laptop jenis lithium 18650 menjadi penyimpan energi listrik DC 12,6V yang fungsinya nanti mirip seperti aki ya bisa dicas ulang dan tentunya bisa digunakan di kendaraan bermotor sebagai pengganti akinya saya akan susun baterainya secara seri dan paralel dan akan saya hubungkan ke modul BMS 3S 40A bentuknya seperti ini di bagian sirkuit boardnya juga sudah lengkap tertulis kemana output tegangan baterai harus dihubungkan ke BMS ini ada 0V, 4,2V, 8,4V, dan 12,6V itu semua yang akan terhubung dengan baterai lithium langsung ya sedangkan yang simbol plusmin ini itu sebagai tegangan output dari BMS menuju beban sekaligus untuk mengecas baterainya pula ya kita siapkan juga sekun kabel agar proses pemasangan di motor menjadi lebih mudah untuk rangkaiannya saya paralelkan 4 baterai lebih dulu dengan positif di atas kemudian 4 baterai positif di bawah seperti ini kemudian 4 baterai lagi dengan kutub positif di atas dari semua baterai itu kemudian saya seri saya hubungkan dengan kawat tembaga sehingga nanti didapatkan 12,6V karena setiap baterai ini kalau di cas penuh itu masing-masing 4,2V jadi ini mirip seperti 3 baterai yang dirangkai seri sebenarnya hanya kapasitasnya saja ini lebih besar ya karena jumlah baterainya juga lebih banyak saya gunakan kawat tembaga ini tujuannya agar arus yang mengalir dari baterai itu lebih mulus ya tanpa hambatan kayak jalan tol lah karena tahu sendirilah motor pada saat di start awal itu akan menarik tegangan aki atau baterai dengan arus yang besar bahkan sampai batas kemampuan maksimal akinya itu sendiri makanya pada aki motor yang sudah lemah dia kemampuan arus dan tegangannya turun sehingga pada saat di starter lampu indikator juga ikut meredup untuk menghindari itu gunakan kabel yang bagus untuk merangkai baterai ini kalau pakai kabel serabut juga ya bisa saja tapi jangan terlalu kecil ya karena bisa panas, lumer dan juga bisa mengambat aliran listrik dari baterai ini oke kenapa saya menggunakan BMS3S untuk merangkai baterainya ya kan ini tujuannya untuk membuat aki 12V guys output tegangan yang paling mendekati dengan aki 12V adalah BMS3S yaitu dari seri 3 buah baterai 4,2V ini kalau untuk membuat aki 6V ya pakai BMS2S kalau mau bikin baterai dengan tegangan 24V ya gunakan BMS6S untuk ampere gunakan BMS dengan ampere di atas ampere yang dimiliki oleh aki motornya motor kan rata-rata ampere akinya paling di bawah 10A lah guys ketika pakai BMS3S 40 ampere itu udah sangat aman memang untuk menyolder baterai litium ini agak susah ya ketika menggunakan kawat tembaga seperti ini kita harus balapan guys menyoldernya harus cepat karena kalau terlalu lama kasihan juga sama baterainya panas yang berlebihan dari penyolderan juga ini bisa mengurangi kualitas baterai solusinya kalau kalian punya solder super panas 100W lah itu lebih oke menurut saya solder yang sekali cos langsung lumer tuh kemudian kalau saya ini bagian kutub baterainya sebelum disolder itu diamplas dulu guys agar lebih mudah nempel nah jadinya seperti ini guys saya gunakan 12 baterai yang diparalel kemudian diserikan dari 0 terus sampai dengan keluarannya ini 12,6V kabel ini adalah 0V yang ini 4,2V yang ini 8,4V dan yang satu lagi ujungnya ini 12,6V tinggal kita pasang ke BMS nya kenapa sih rangkaian baterai litium itu harus pakai BMS itu semuanya sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya silahkan saja lihat videonya di deskripsi video ini ya intinya pakai BMS itu agar baterai aman ya tidak over voltage tidak over current tidak over charge dengan BMS nanti baterai ketika di charge itu akan penuh semuanya sesuai dengan kapasitas baterai kemudian dengan BMS juga ini bisa mematikan proses pengecasan otomatis ketika baterai penuh lalu kalau nggak pakai BMS apa bisa buat aki motor dari baterai ini secara teori bisa saja guys ini kan baterai outputnya 12,6V kemudian dipasang di motor dan nantinya akan di charge dengan tegangan sampai 14,2V ketika motor digeber pada RPM tinggi bedanya dari 12,6V ke 14,2V itu cuma 1,6V ya masih bisa lah guys baterai litium kan mahal masalahnya apalagi kalau yang original dan memang umurnya juga panjang ya bahkan dibandingkan dengan umur aki kering itu bisa jauh lebih awet baterai litium ini guys kalau cara memakai dan merawatnya benar selamat menikmati selamat menikmati oke guys perakitan baterai sudah selesai kita cek dulu ya tegangan outputnya ini masih 10,75V saya akan charge dulu biar penuh di tegangan 13V terbaca ampere pengecasannya 7A lama kelamaan ampere pengecasan ini akan turun sampai 0 itu artinya baterai sudah penuh karena ini kondisi baterainya sudah tua jadi ketika di charge sampai penuh ini hanya mendapatkan 12,4V langsung saja kita pasang di kendaraan pen motor apakah bisa atau tidak terdakar dan akan selalu pengecasannya hanya sampai jumpa di akaun ini tapi kemudian kita dapatkan experiencedan попas yang baru jika jangan jika aku paini selamat menikmati 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 Terima kasih.